Hai guys jadi kali ini aku bakalan bikin look make up untuk kekondangan aku bakalan pakai beberapa produk dari WOU yang versi terbaru yang di Sintil City aku bakalan pakai sisi cushionnya yang ini bakalan aku unboxing dulu ya karena ini aku baru banget belinya karena aku baru coba dan produknya seperti ini packagingnya bagus banget warnanya imut banget langsung aja kita buka waw bagus banget gila sih sisi cushionnya sebagus ini bakalan kita coba seperti apa di muka aku Oke bakalan coba dulu nih kan baru-baru-baru lucu banget lucu banget bentuknya tuh kan jadi kalian udah udah dapet pakunya juga terus ini aku pakai yang seri 02 yang honeybee Oke nggak sabar banget aku bakalan mau pakai karena karena ini sesuai banget sama jenis kulit aku warna kulit aku dan aku ini sebelum pakai sisi cushion udah aku kasih skincare rutin aku biasanya udah semua jadi kalau misal kalian pengen tahu skincare rutin aku seperti apa langsung klik linknya aja di sebelah kanan Oke langsung aja kita pakai ya dulu aku penasaran banget sama hasilnya seperti apa Oke guys ini kita lucu untuk Wow aku kurus banget pasti banget di muka aku Wow ccoffr itu guys sisi cushion ini bagus banget buat kulit kalian yang berminyak atau berjerawat jadi dia itu enggak terlalu berat kayak baby cushion gitu sih jadi kalau sisi ini cocok banget buat jenis kulit kalian yang berjerawat atau berminyak gitu kayak aku ya sedikit aja itu kayak udah ngutup gitu loh kan disini kan ada bekas jawa takut tuh nah pakai ini sudah langsung kayak ketutup gitu Oke guys kita bakal lanjutin setelah yang tadi kita pakai sisi cushionnya yang tadi oke aku bakalan pakai punyanya vocalure face contour yang face contour ini Oke selanjutnya aku bakalan pakai Mars nih nih seperti biasa yang seri natural beige nah oke sebenarnya sisi cushion itu kalau misalkan kalian eh atau baby cushion kalau misalkan kalian pingin juga kelihatan kayak meet gitu glowing kalian nggak usah dipakein bedak tabur atau bedak padat nggak masalah sih karena muka aku udah berminyak banget jadinya aku kasih yang kayak gini aja selanjutnya punya yang wou yang disability ini aku pakai yang flawless skin compact powder aku pakai yang 02 yang light oke 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 langsung aja aku pakai dan seperti ini kemasanya ada kacanya juga ini compact powdernya compact powder terus ada puffnya juga jadi simpel banget kalau kalian mau kemana-mana tinggal pakai bawa ini aja udah simpel banget sih masanya lucu banget jadi aku pakai langsung tipis-tipis aja sih kalau misalnya bedak padat itu nggak usah terlalu banyak yang penting dia kayak nutup wari-wari gitu di muka aku tuh udah pas banget gitu guys oke seperti biasa aku bakalan pakai alis dulu jadi alisnya itu aku pakai mau cobain pakai punyaknya hmm nih nanti bakalan aku mix sih sama punyaknya Madam G mana ini pensil alisnya ini yang brown tapi pertama aku bakalan pakai penyaknya wou yang perfect dual brow matic oke jadi aku bakalan rapiin alis aku dulu karena dari senangnya alis aku udah tebel banget gitu kan udah tebel jadinya aku tinggal nambahin aja sih bakalan bikin lingkainya dulu biasanya itu aku kalau bikin alis cuman belakangnya aja sih depannya biasanya cuman aku baurin gitu oke aku bakalan bikin yang sebelah sih oke selesai sudah kita bikin alisnya seperti ini hasil alis aku jadi kalau misalnya kalian kepingin kelihatan natural kalian bisa kasih jadi kayak depannya tuh dibaurin pakai maskara gitu jadi dibaurin jadinya seperti ini oke next selanjutnya aku bakalan pakai heishido aku bakalan pakai punyaknya Madam G ya yang terbaru dari Madam G natural glam aku kira itu produknya ini ukurannya kecil banget gitu sekitar apa 7 cm atau berapa gitu kan karena gitu kan kelihatannya kayak kecil banget gitu kan ya mohon maaf ini belum rapi banget kurang aku jadi ternyata pas barangnya udah datang itu ternyata segini sih sekitar 17 cm ukurannya tuh sekitar 17 cm gitu dan harganya tuh murah banget sekitar sebenernya sih harga normal itu 75 ribu kalo gak salah dan aku beli tuh waktu itu kaget ada diskon jadi sekitar harganya 65 ribu harganya tuh 65 ribu gitu guys dan warnanya tuh beauty blue banget guys nih kayak gini nih sabar oke langsung aja aku pakai oke langsung keluar gitu sih guys warnanya oke untuk warna selanjutnya aku bakalan pakai langsung pakai warna sweet nih sweet di ujungnya gitu bling bling gitu ya kan aku coba yang sew off oke oke wow banget sih warnanya waktu itu jadi aku bakalan kecil yang sebelah kiri stay tune oke udah selesai sebagus itu sih ini ini oke next aku selanjutnya bakalan pakai eyeliner seperti biasa aku bakalan pakai eyelinernya dari Maybelline ini nih seperti biasa udah il kali mau pakai eyeliner itu dari depan itu tipis aja terus ke belakang dibentuk kayak disesuaikan sama bentuk mata kalian sih kalau misalnya mata kalian sipit kalian bisa lebarin dikit gitu eyelinernya kalau aku sih lebih cocokan kayak gini ya mata aku karena mata aku tuh sayu gitu guys oke next aku bakalan pakai mascara oke oke sebelum aku pakai mascara aku bakalan jepit bulu mata aku oke selanjutnya aku bakalan pakai mascara dari W.O.U ini yang dia itu dual dramatic volume mascara gitu sorry ya gak keliatan nih terusnya jadi dia itu ada mascaranya nih terus sekaligus ada fibernya juga jadi buat kalian yang misal kalau misal kepepet gak bawa bulu mata palsu nih atau gak pakai extension kalian bisa pakai gunain ini fibernya jadi pertama kalian udah jepit bulu mata kalian nih ya setelah itu kalian oleskan ini yang pertama mascara nya dulu mata kalian setelah kalian oleskan kalian bisa oleskan roti kalian setelah itu kalian bisa tambahin fibernya gitu sedikit aja di ujung-ujungnya gitu setelah itu kalian tumpuk lagi kalian tumpuk lagi kayak gini nah bulu mata kalian tuh bakalan kayak keliatan panjang gitu loh natural gitu kan kayak natural banget gitu jadi bulu mata kalian bisa panjang ini tanpa bulu mata palsu atau ls extension gitu sih kalau aku sih lebih suka ini karena lebih ringan gitu aja sih jadi banyak banget yang tanya dikiranya itu aku ls extension padahal aku cuman pakai ini doang udah pakai ini doang sesimpel itu jadi kalian wajib coba nih ya kan oke selanjutnya aku bakalan pakai yang sebelah kiri oke udah selesai ini bulu mata aku kemudian aku bakalan pakai eyeliner bawah yang punya yang mana uji warna putih yang miliki white 03 biar keliatan seger gitu sih guys aku kasih warnanya yang sweet aku taruh di bawah matanya jadi biar keliatan seger gitu sih terus kasih warna dream sekitanya nah seperti ini oke setelah itu aku bakalan pakai kontur kontur luar dari Madam G juga ini kalau nggak salah nomornya 01 ya yang 01 jadi aku bakalan pakai konturnya dia kontur luar nih ini harganya ini harganya Rp27.000 jadi semurah itu kalian udah bisa pakai kontur oke bakalan oke setelah itu aku bakalan pakai blush on dari punyanya BH Cosmetics kosmetik nih aku bakalan pakai warna coklat sedikit coklat gitu guys agak-agak nude-nude gitu oke guys setelah itu aku bakalan pakai lipstik dari Red A yang nomor 852 ini 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 aku bakalan pakai lipstik dari Red A yang nomor 852 ini Red A selesai oke guys terimakasih udah ngikutin vlog aku hari ini untuk vlog makeup hari ini kalau misalnya ada pertanyaan apapun tulis aja langsung di kolom komentar terimakasih untuk hari ini jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe see you in the next video bye bye selamat menikmati